Ini adalah CPU desktop pertama dari AMD di kelas konsumen umum yang mengusung teknologi AMD 3D V-Cache atau teknologi yang mengintegrasikan extra cache memory untuk meningkatkan performa CPU. Ini adalah AMD Ryzen 7 5800X 3D. CPU ini adalah CPU yang paling inovatif dari AMD saat ini, karena CPU ini mengusung teknologi 3D V-Cache yang sebelumnya teknologi ini belum pernah ada di jasaran CPU dari AMD. Teknologi 3D V-Cache ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh AMD dan disematkan pertama kali di AMD Ryzen 7 5800X 3D yang dibenarkan di ajang CES 2022 di kuartal pertama tahun 2022 kemarin. Teknologi 3D V-Cache ini sederhananya adalah penambahan penampang cache memory di CPU, tepatnya untuk level 3 memory cache atau L3 Cache-nya, sehingga memory cache level 3-nya ini menjadi sangat besar, jadi 3 kali lebih besar dari CPU generasi sebelumnya yaitu sebesar 96 MB. Untuk kelas konsumen khusus, AMD juga memperkenalkan teknologi 3D V-Cache ini di CPU 9700X Series yang L3 Cache-nya mencapai 768 MB, dan CPU ini digunakan untuk kelas PC server atau PC untuk data center. Yang menarik dari teknologi 3D V-Cache dari AMD ini adalah dimensi dan bentuk dari dais CPU sama sekali nggak berubah, karena untuk teknik penambahan penampang cache memory L3-nya ini, AMD menggunakan teknik 3D Stalking, atau menggunakan teknik menumpuk secara vertikal dan menggunakan teknik hybrid bonding untuk menipiskan jiplat cache memory di bawahnya. Sehingga setelah penambahan 3D V-Cache ini, bentuk dais CPU sama sekali nggak berubah bentuk dari CPU AMD Ryzen generasi sebelumnya. Sehingga secara kompatibilitas, Ryzen 7 5800X 3D ini masih kompatibel dengan soket motherboard AM4 dan masih kompatibel dengan keliran CPU cooler di pasaran saat ini. Ryzen 7 5800X 3D ini bisa dibilang adalah AMD Ryzen 7 5800X biasa yang ditanamkan teknologi 3D V-Cache setelahnya, dan secara spesifikasi juga masih mirip dan identik dengan Ryzen 7 5800X. Salah satunya masih menggunakan publikasi 7nm, mempunyai jumlah core dan thread yang sama yaitu 8 core dan 16 thread, masih support memory DDR4 3200MHz atau lebih, dan default TDP di 105W. Untuk perbedaan dengan Ryzen 7 5800X setelah penambahan 3D V-Cache terletak di kapasitas RT-Cache-nya yang menjadi 3x lebih besar dari Ryzen 7 5800X yaitu sebesar 96 MB. Boost lock yang lebih rendah dari 5800X karena boost locknya kalau di 5800X 3D dibatasi hanya sampai 4,5 GHz, sedangkan kalau di 5800X bisa sampai 4,7 GHz. Dan memang setelah penambahan 3D V-Cache ini, untuk clock CPU 5800X 3D ini dibatasi dan nggak ada headroom untuk voltase ekstra, yang biasanya bisa digunakan untuk overclocking CPU. Yang menarik lagi dari penambahan teknologi 3D V-Cache ini, nggak ada penambahan driver khusus, entah dari motherboard dan operating system yang digunakan. Ryzen 7 5800X 3D ini juga masih disupport di beberapa motherboard dengan chipset sebelumnya, yaitu di chipset 400 series, dan di beberapa motherboard dengan chipset 300 series. Cuma untuk motherboard di kedua chipset ini, bisa digunakan kalau terdapat update BIOS dengan versi BIOS Agesa 1.2.6B atau yang lebih baru. Jadi buat kalian yang punya motherboard socket A4 dengan chipset 400 dan 300 series, dan ingin menggunakan Ryzen 7 5800X 3D ini, kalian bisa cek apakah vendor motherboard yang kalian gunakan, menyediakan BIOS versi Agesa 1.2.6B ini. Karena hanya masih disupport di motherboard dengan socket A4, dan tentunya juga hanya mendukung memori sampai DDR4, Ryzen 7 5800X 3D ini juga hanya mendukung koneksi perangkat internal PCI Express 4.0 untuk jalur lain PCI Express-nya, dan mendukung semua fitur lain yang terdapat di motherboard-munterboard di socket A4. Ryzen 7 5800X 3D ini setelah peluncurannya di kuartal pertama tahun 2022 kemarin, dengan teknologi 3D VK yang disematkan di dalamnya, CPU ini jadi CPU gaming terkencang dari AMD untuk motherboard dengan socket A4, dan jadi salah satu CPU pamukas AMD terbaik sebelum launchingnya generasi CPU terbaru AMD dengan socket A5 di generasi Zen 4 dengan fabrikasi 5nm, yang tentu secara peningkatan performa dan efisiensinya lebih baik dari generasi sebelumnya atau generasi Zen 3-nya. Untuk performa gaming dari Ryzen 7 5800X 3D ini di beberapa pengetesan yang kami lakukan, hasilnya sangat memukau terlihat dari fps yang dihasilkan di hampir semua game yang kami tes. Dengan spesifikasi PC testbench kami yang menggunakan motherboard MSI X570S Edge Max Wi-Fi, grafikan menggunakan Asus ROG Strix RX 6600 XT 8GB GDDR6, memori menggunakan Adata Spectrix D50 berkapasitas 16GB dual channel dengan speed 3200MHz, dan untuk storage kami hanya menggunakan SSD SATA 3 dengan merek Midasforge berkapasitas 256GB, CPU cooler menggunakan ID cooling SE214XT, serta power supply kami menggunakan cooler master SFX V650 80 Plus Gold, dan di pengetesan ini kami lakukan open case dengan suhu ruangan non-AC sekitar 28 derajat celcius. Untuk game-gamenya sendiri yang kami tes ini adalah game-game AAA, dan semuanya di setting ultra dengan ray tracing on di 1080p. Dan bisa dilihat hampir semua game yang kami tes ini, fps-nya rata-rata di atas 100 fps, dan ada beberapa game bahkan hampir mendapatkan fps di 200 fps. Performa Ryzen 7 5800X 3D ini sangat mengesankan untuk performa gaming-nya, dan memang untuk performa produktivitasnya nggak begitu signifikan atau mirip dengan Ryzen 7 5800X. Dengan mempunyai 8 call dan 16 trade saat kami tes untuk merender project video di resolusi video 4G 60 fps, dengan full adjustment layer, dengan durasi video sekitar 10 menitan waktu untuk merender out video dengan Ryzen 7 5800X 3D ini sekitar 9 menit 20 detik, dan dengan AMD Ryzen 7 5800X di project video yang sama waktu merender outnya sekitar 10 menitan. Dari beberapa revensi yang kami dapatkan, Ryzen 7 5800X 3D ini di beberapa skenario gaming dan game tertentu, performanya bisa mengalahkan CPU Intel Core i9-12900K yang dipadukan dengan memori DDR5. Hal ini tentu mengesankan apalagi kalau dilihat dari segi harga, Intel Core i9-12900K itu harganya hampir 2 kali dari Ryzen 7 5800X 3D ini. Selain dengan performanya yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan CPU generasi sebelumnya, khususnya untuk gaming, CPU AMD Ryzen 7 5800X 3D ini masih bisa memberikan benefit lain untuk kalian yang berencana mau update PC atau untuk yang mau build PC gaming yang kencang. Benefit yang akan kalian dapatkan diantaranya adalah ekosistem untuk Ryzen 7 5800X 3D ini masih banyak dan masih cukup terjangkau, semisal masih bisa menggunakan motherboard dengan soket A4 dan memori DDR4. Tentunya hal ini bisa jadi poin utama buat yang mau build PC gaming yang kencang, tapi tetap ingin menghemat budget atau yang memiliki budget terbatas. Jadi segitu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya.